Masih dari seni merajut, kesukaannya Shanas, merajut. Lewat rajutan tangan, komunitas ini sampaikan berbagai misi positif diantaranya pesan cinta damai. Rajut-kejut, sebuah komunitas beranggotakan para penggemar seni rajut. Awalnya mereka terinspirasi oleh komunitas serupa di luar negeri. Akhirnya terbentuklah Rajut-kejut sejak Juli 2014. Uniknya mereka memajang karya-karyanya di ruang publik. Tak hanya hobi merajut, mereka pun mengajari cara merajut secara cuma-cuma. Bisa juga sih untuk pembelajaran juga kita bisa kasih workshop. Untuk sosial juga misalnya. Kemarin kita ada teman-teman beberapa bikin untuk di desa Cisaat di Sukabumi ngajarin warga di sekitar situ. Inilah yang dinamakan Yarn Bombing atau menghias ruang publik dengan hasil rajutan. Karpet berpola Granny Squares ini merupakan kolaborasi 40 orang anggota komunitas rajut-kejut dan kecinta rajut lain. Karya unik ini dihamparkan di jembatan penyeberangan saat momen Car Free Day. Warnanya yang mencolok berhasil menarik masyarakat untuk berfoto di sini. Yang pasti sih keren banget karena bisa dilihat sendiri ini kayak gede banget. Terus pasti kalau ngerajut kan butuh waktu yang lama. Jadi salut sih sama yang bikin ini. Dan kayak message-nya juga bagus banget. Dan enjoy banget ngeliat kayak ginian di CFD hari Minggu pagi. Bagus saya rasa itu kan apa namanya rajut-kejut itu apa namanya dia menyampaikan apa namanya pesan-pesan positif kepada teman-teman yang Car Free Day di sini menyaksikan. Kalau misalnya ada komunitas rajut-kejut yang apa namanya dia punya pesan-pesan moral buat teman-teman di sini. Kayak ada apa sayangilah teman-teman dan menyampaikan hari kasih sayang. Buat yang tertarik dengan komunitas ini bisa menyapa mereka di sosial media atau sekedar bertanya ataupun bergabung. Tim Liputan laporkan untuk NET.